Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dan berkelimpahan Untuk sahabat bisnis dimanapun anda berada Sebelum wabah datang Sebenarnya Perekonomian Indonesia Dalam tahap yang terus berkembang Terbukti Dari munculnya berbagai UMKM yang bergerak Di bermacam bidang, sektor dan industri Tentunya Hal yang baik Bagi ekonomi makro Namun di sisi lain Anda sebagai pelaku usaha Mau tidak mau harus bersaing Dengan banyak pemain Sehingga Jalan satu-satunya adalah membuat UMKM anda unik Dan menonjol dibandingkan Kompetitor di sekitar anda Selain dari Sisi kompetitor Anda juga harus paham jika konsumen Sekarang jauh lebih cerdas Dibandingkan 10 Tahun atau 5 tahun yang lalu Lama bisnis berjalan Atau apapun brand yang anda miliki Sudah tidak lagi Menjadi faktor penentu Bagi konsumen Untuk memilih usaha anda Saat ini Salah satu alasan konsumen Memutuskan untuk melakukan Pembelian suatu produk Adalah didasari oleh Informasi Dan ulasan Pembeli melalui internet Alasan di atas sudah cukup jelas Menjelaskan tentang pentingnya Dari penguasaan literasi Bagi para pelaku usaha Apa itu literasi? Sahabat bisnis Dimanapun anda berada Literasi adalah Kemampuan seseorang Dalam mengolah Memahami informasi Saat melakukan proses Membaca dan menulis Dalam perkembangannya Definisi literasi Selalu berkembang Sesuai dengan Tentangan zaman Jika dahulu Devisi literasi Adalah kemampuan Membaca dan menulis Saat ini Literasi Sudah mulai digulangkan Dalam arti yang Lebih luas Literasi Sudah dimaknai Sebagai semampuan Kognitif Seseorang Untuk memecahkan masalah Merujuk kepada Definisi Literasi Di atas Pantaslah Apabila seorang pengusaha Dituntut Untuk memiliki Kemampuan Literasi yang baik Terlebih lagi Pengusaha yang sedang Merintis UMKM Tingkat literasi Yang dimiliki Merupakan kunci Untuk berkembang Dan berdaya beda Ada Tiga Jenis literasi Yang harus dikuasai Untuk Menunjang Skill anda Sebagai seorang pengusaha Yaitu Literasi Digital Literasi Data Dan literasi Humaniora Ketiga literasi ini Tidak bisa dipahami Dan dikuasai Secara terpisah Ketiganya Merupakan satu hal Kesatuan yang terpadu Yang bisa memberikan Dampak nyata Apa saja maksud Dari ketiga literasi tersebut Nantikan di video kami Selanjutnya Sekian Video kita kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!